Intro 16 April yang akan mendatang, Polda Sulawesi Barat akan melakukan soft opening Rumah Sakit Bayangkara. Puluhan pasien telah melakukan pendaftaran untuk menjalani operasi termasuk operasi bibir sumbing. Rencana pemanfaatan Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat akan berlangsung dibuka pelayanan untuk masyarakat. Para pasien yang akan dioperasi akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nantinya setelah menjalani operasi, masyarakat akan diinapkan di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk itu, Kapolda Sulawesi Barat melakukan pemantauan di sejumlah ruangan perawatan, termasuk ruangan untuk pasien yang akan mendapatkan pelayanan rawat inap di kelas 1, kelas 2, dan pasien di kelas 3. Kapolda juga memeriksa pendingin ruangan maupun kamar mandi termasuk instalasi air di semua kamar mandi di dalam rumah sakit. Kebocoran pada saluran pembuangan maupun tempat cuci tangan diharapkan dapat segera dibenahi kontraktor agar tidak terjadi kekurangan dalam pelaksanaan acara soft opening ke depan. Pasien yang diinapkan, kita ada menangani kurang lebih 57 pasien nanti yang akan diinapkan di sini. Dari 57 yang akan diinapkan pada tanggal 16 itu, itu nanti bisa dilihat bagaimana kita menerima, merawat mereka dengan semua fasilitas yang ada. Tadi saya dengan Kapolda sudah mengecek semua karena tiga utama kenyamanan yang harus dijaga adalah airnya, listriknya, dan AC, udara. Kita siapkan ini agar pada saat pelayanan, betul-betul rumah sakit ini sudah siap untuk melayani masyarakat. Kapolda menambahkan, meskipun tidak ditemukan adanya kendala berarti, namun ia akan tetap melakukan pengawasan agar kinerja semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit dapat lebih maksimal. Terlebih, pelaksanaan soft opening tinggal menghitung hari. Dari Sulawesi Barat, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!